Ya udah gak kuat, terus gimana trul? Gue kan gak bawa busi serep Udah tenang, lu gak usah panik kata dia gitu ya kan Yaudah, gue enjoy Oke guys, balik lagi di youtube channel gue Kali ini gue bakal ngasih tau nih Untuk para sekuteris-sekuteris Vespa Baik pemula atau yang sudah lama Pada saat kita di jalan Terus tiba-tiba Vespa kita itu mogok Kayak kan, masih diantara kalian banyak yang ngalamin ini Nah, udah pasti banget nih Untuk para sekuteris ya kan Hal yang paling pertama kalian cek itu Udah pasti busi Nah, disini gue bakal ngebahas Busi serep Sama busi yang gak ada serepnya Atau yang gak bawa serep lah Jadi kan pasti diantara kalian ada Sekuteris yang bawa busi serep Sama sekuteris yang gak bawa busi serep Nah, kalau yang bawa busi serep itu kan enak Kita tinggal ganti busi yang lama ini Habis itu kita pasang Bakalan hidup Nah, beda halnya sama yang gak bawa serep Nah, disini gue bahas yang gak bawa serep Bagaimana cara ngatasinya Cara ngatasinya mudah Dan gampang sih Kalau menurut gue Soalnya gue ini punya pengalaman di Pespa Banyak banget gitu pengalaman di Pespa gue Sering mokok Itu pengalaman aib banget Aku sama cewe gue Sama temen-temen gue Nah, jadi Selanjutnya gue masuk pembahasan Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Oke? Nah Gue bakal ngebahas Bagaimana cara mengatasi Ketika Pespa kita mokok Terus kita gak bawa busi serep ya Cara pertama Dalam keadaan darurat Dalam keadaan darurat Kayak apa sih? Nah, misalkan Kita lagi pergi jauh Kita udah nyetok busi nih Cuma Pespa kita mokok terus tuh Ya kan? Lama-lama Busi kita habis ya kan? Setok kita Nah, caranya Kalian Pasti Tau lah Di busi itu ada keramiknya Nah, cara Pertama Kalian pecahin Busi Ini apa? Keramiknya Kalian pecahin Ini yang kayak gini Ini yang udah gue pecahin Keramiknya Nah Ini opsi paling penting banget Menurut gue Kalau dalam keadaan darurat Karena apa ya? Setelah kita pecahin keramiknya Udah pasti banget nih Api Yang dari sini Udah pasti besar Atau kecil lah Hitungannya Jadi Bakalan ada Kekuatan Buat Di Pespa kita Tapi Nggak stabil Gitu Nah Opsinya pada saat kita Jalan jauh Atau Di luar Daerah kita lah Itu Gue saranin banget Buat Harus banget nih Kalian pake Cara yang Gue ini Karena Waktu itu Gue punya pengalaman nih Gue Penget Waktu Acara JSR Tahun 2019 Di Bandung Lanut Suleman Bandung Barat Gue Sama Kawan gue Anak Bekasi Timur Namanya Sarul Dia Emang udah Lalu Walang banget sih Di dunia Perpespaan Jadi gue dapet ilmu Dari dia Pada saat itu Pespa gue Mau gue Tiba-tiba Pas Gue cek Aman semua Pas gue Ke busi Nah Kata sarut itu Businya udah gak puas Terus Gimana Terul Gue kan Gak bawa Busi serep Udah Tenang Lu gak sepanik Kata dia gitu Ya kan Yaudah Gue enjoy Nah Caranya itu Dia Mecahin Keramiknya Yang disini Mecahin Keramiknya Pas gue Coba lagi Gue setel lagi Alhamdulillah Hidup Kuat tuh Dari Purwakarta Sampai Bandung Sampai acara Pas pulang acara Gue pake lagi Busi itu Karena gue gak bawa serepnya Alhamdulillah Banget Sampai Di Bekasi Tepatnya ya Di Bekasi Timur Bukan di rumah gue Tapi Pas dari Bekasi Timur Raya cekena Gue pulang Pake busi keadaan Keterikan Ya Alhamdulillah Maka rumah Cuma Nanti Kalian-kalian Para Sikurteris Sikurteris Pespa Kalau Di dalam Perjalanan jauh Kalian makai Busi ketikan ini Pas saat Kalian di rumah Kalian harus Banget Kalian ganti Businya Pake busi yang ada keramiknya Karena Ya itu Dalam keadaan darurat aja gitu Nah Opsi keduanya Pastikan Banyak nih Para Sikurteris Yang Bawa Amplas tuh ya kan Amplasnya Amplas halus Kalau gue ini Make Amplas Ukuran P1000 Nah ini Halus banget Jadi gue Make amplas ini Caranya itu Caranya itu Biasanya kan Di busi ini Nih Di busi ini Nih Biasanya kan Keadaannya Hitam nih Nah Kalian amplas Pake amplas Halus Di daerah Yang ini Nih Daerah keramik Atas keramik Terus di Lengkungan yang ini Di lengkungan yang ini Kalian amplas Kalian bersihin Nah Gue biasanya Sebelum gue bersihin Pasti Busi ini Gue taruh di karbu Cuma Karbunya Yang Buat Di pengisepan Yang turunan bensin Yang ini Nah Biasanya gue taruh Kayak gini Karena Biar apa Biar busi ini Kena bensinnya Gitu Jadi basah Karena bensin Jadi kita tuh Mudah Buat Ngebersihinnya Ngebersihin busi ini Kalau kita gak bawa busi serep Tapi kita bawa amplas Nah Caranya kayak gitu Kalian amplas Yang Bagian ini Bagian di atas keramik Sama di bagian yang Pokoknya yang ada terak hitam Itu kalian amplas Nah Mungkin Cara Mengatasinya Seperti itu Dari gue pribadi Cara mengatasinya Kayak gitu Kalau kita Gak bawa busi serep Opsi pertama Kalian bisa ketrik Businya Pecahin keramiknya Opsi kedua Bisa kalian amplas Pake yang pas Halus Semoga bermanfaat Dari konten gue kali ini Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Guys Oke Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati